Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Dan semoga kalian tetap semangat ya Anak-anak hari ini kita masih belajar dengan pembelajaran jarak jauh Semoga dengan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat belajar kalian ya Baik anak-anak hari ini kita akan mempelajari PPKN Mengenai upaya permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Berdoa selesai Jangan lupa kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya Berhubung kita masih dalam kondisi pandemi Nah anak-anak Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Diharapkan setelah pembelajaran hari ini Kalian dapat mendeskripsikan bagaimana upaya permasalahan Dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia Langsung saja kalian simak penjelasan berikut ini Pembahasan terakhir pada bab lima ini yaitu Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia Upaya penyelesaian masalah ini dibagi menjadi tiga Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan upaya penyelesaian permasalahan di bidang gender Upaya penyelesaian permasalahan dalam bidang sosial budaya Strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya Tentu perlu ada peran serta dari seluruh rapisan masyarakat Yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait Salah satunya perlu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja Maka akan mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri Seperti ungkapan latin mens sana incorporisano Yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Yang kedua upaya penyelesaian masalah permasalahan ekonomi Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya Perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil Serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik Dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat Upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi Dalam rangka meningkatkan daya saing global Dilakukan dengan membuka aksesibilitas Yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat Serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif Terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia Dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan Yang ketiga upaya penyelesaian permasalahan gender Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari Masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha Serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi Teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan konstribusi yang cukup signifikan Terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga Perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan Diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik Lalu meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan Serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan Lalu menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu Dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Selain itu, program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup Peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan Serta meningkatkan pelindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenaga kerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi Lalu peningkatan upaya pelindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum Dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Untuk peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan di daerah Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan Sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat Ditinggal provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana pelindungan perempuan korban kekerasan Termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan diantaranya Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal Kemudian terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan Baik di ranah publik maupun domestik Dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan Berupaya memperdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah Pelaksanaan pelatihan atau pendidikan Analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender Serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program perencanaan pembangunan Kemudian yang terakhir mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan Dapat tertarik kesimpulan upaya penyelesaian permasalahan dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender Dapat kita klasifikasikan sesuai bidang permasalahannya Masing-masing memiliki cara dalam upaya timbulnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian dapat memahaminya? Tadi adalah macam-macam upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia Semoga kalian dapat mengamalkan jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Akibat keberagaman pada masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian Mohon maaf apabila banyak kesalahan Ibu akhiri Akhirukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh